Ini bahannya, dia tebel Lembarannya tebel Tebel ya Kalau yang album Magazine itu dia Assalamualaikum Halo ketemu lagi dengan Akalili Fotografi Oke gimana kabarnya Sobat Akalili semua Saya doakan semoga Sobat Akalili semua sehat selalu Dan sukses selalu Oke untuk video kali ini Saya akan Memberi Tahu album Yang biasa Kami berikan ke klien Ini salah satu Contoh albumnya Album wedding book Jadi ini hardcover Dan menggunakan Boxnya ini cover Jadi bisa ditenteng Seperti ini Oke Nah jadi kalau Untuk wedding bermacam-macam albumnya Ada album tempel Album magnetin itu Untuk paket-paket yang standar Nah ada juga Album wedding book Dan satu lagi Ada album Magazine Yang seperti majalah itu Nah untuk video kali ini Saya akan Melihatkan Album Yang wedding book Menggunakan box cover ini Nah ini Dan Ini albumnya Editnya Edit kolase ya Nah Nah nanti kalau mau Lihat cara Membuat Edit fotokolase Untuk album wedding book Bisa langsung Tonton videonya Di link yang ada Di atas ini ya Nah ini Linknya ini Nah langsung aja Nonton disini Ini cara Ngeditnya Step awal-awalnya Nah kadang Orang kalau mau buat Album wedding book ini Bingung dia Bingungnya Mau mulai dari mana Nah di video tersebut Sudah saya jelaskan Bagaimana kita Mengelompokkan Momen dulu kan Acara Sehingga Kita bisa menentukan Halaman-halaman Halamannya Isinya Fotonya Apa saja Dan berapa halaman Nah nanti Sudah selesai Kita mengelompokkan Foto-foto tersebut Kita buat Folder-foldernya Nah langsung aja Nonton Video Cara edit Foto kolase Nah sekarang Untuk video ini Saya akan tunjukkan Hasil Hasil jadinya Nah setelah kita Edit Kolase Jadinya seperti ini Nah Jadi kalau kita Nawarin album Seperti ini Ini kesannya Beda Bagus Cuma ya kita Jualnya agak Mahal Sedikit Agak mahal Dibanding Album yang Magnetic Atau album Standar Album tempel Jadi ini Harganya lebih Mahal kita jualnya Kalau harga Jual Tergantung Di daerah Masing-masing aja Menyesuaikan Soalnya kalau Bicara Soal harga ini Kalau fotografer ini Dari dulu Sampai jam Sampai sekarang Tidak habis Habis-habis Kalau masalah Masalah harga Jadi Fokus di Anu aja lah Fokus di Usaha kita masing-masing Brand Bangun brand Nah Nanti kalau Udah fokus Bangun brand Insyaallah Harga Bisa Lebih bagus Dan bisa kita jual Oke Langsung saja kita Buka Kalau unboxing Sudah dibuka ini Jadi kita buka Albumnya Oke Kalau mau Mesan album-album Seperti ini Banyak Di online-online Di Jakarta Bandung Jogja Surabaya Banyak sekali Album Udah Nggak Kesulitan Sekali Nah kalau saya ini Kebetulan Cetak di online Di Jakarta Tinggal kirim file Yang kita udah Edit Udah Nanti nunggu 3-4 hari Seminggu Udah nyampe Oke Kita buka ya Nah ini dia Albumnya Seperti ini Albumnya Oke Nah Ini ukurannya 8RW Ada yang bilang 8RS Jadi 8RW itu 8 inch Kali 12 inci Kalau di centimeter Itu ukurannya 30 cm Kali 20 cm Seperti ini Seperti ini albumnya Nah ini Ini Album Kebetulan ini Yang mesen album Kemarin Dia acaranya Awalnya Mau Sekalian resepsi Tetapi karena Pandemi Akhirnya Ini Akad nikahnya Saja Resepsinya Udah gak jadi Ini Acara Tanggal 6 Juni 2020 Nah Setelah Lebaran Kemarin Oke Kita buka Jadi Ukurannya Sudah tahu Nah Seperti ini Ukurannya Oke Nah Dalamannya Seperti ini Ini Ada tempat CD nya Oke Mantap Ini ya Taruh sini aja dulu Oke Oke Nah Sekarang kita Kita lihat Dalamnya Oke Dalamnya Seperti ini Oke Ini bahannya Dia tebel Lembarannya Tebel Tebel ya Nah Kalau yang Album Magazine itu Dia Lebih tipis ya Kalau dia tebel ya Gak Gak bisa Dian Nah Ini Kita Ngeditnya Ngedit Ngedit Simple aja Pola Sesimple Nah Sebenarnya Ngedit-ngedit Kayak gini Kalau Kita lihat Sekilas Emang Terlihat Gampang Tapi Kalau kita Belum tahu Caranya Nanti Pas kita Mau Ngedit Foto Yang kita Ambil Misalnya Banyak Bingung Itu Kita Mau Dimana Mulainya Dari Mana Nah Kalau Disini Saya Mulainya Dari Prepare Ini Prepare Pengantin Cewek Ini Prepare Pengantin Cowok Jadi Saya Kasih Dua Halaman Oke Nah Ini Selanjutnya Nah Ini Selanjutnya Masuk acara Akad nikah Ini kemarin Acaranya Akad nikah Kan Foto Banyak Jadi Kita Pilih Pilih Foto Yang Menurut Kita Foto Yang Terbaik Nah Kita Pilih Nah Ini Momen Sebelum Makan Nikah Ada Apa Baca Al-Quran Nah Oke Baru Jangan lupa Mas Kawinnya Dipoto Apa Dipoto Juga Baru Kita Masuk Prosesi Akad Nikah Akad Nikah Setelah Akad Nikah Ada Sigotak Lik Ini Sigotak Lik Sudah Gitu Ini Ada Penanda Tanganan Dokumen Nah Oke Setelah Itu Nah Seperti Ini Jadi Ini Colasenya Simple Aja Jadi Nggak Usah Terlalu Eh Tapi Tergantung Nik Kalau Mau Banyak Pernah Pernik Colasenya Tergantung Juga Sih Cuma Kalau Saya Senangnya Colasenya Simple Jadi Fotonya Lebih Menonjol Jadi Bukan Bukan Desain Apa Desain Colasenya Yang Banyak Bunga Bunga Warnanya Mentereng Segala Macam Itu Kalau Menurut Saya Tapi Tergantung Orang Kadang Ada Juga Yang Suka Seperti Itu Tapi Kalau Saya Sukanya Yang Simple Seperti Ini Jadi Foto Kita Lebih Menonjol Nah Ini Baru Masuk Penyerahan Mas Kawin Ini Penyerahan Buku Nika Ya Sudah Gitu Ini Kita Ambil Foto Sikit 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 Aja Nih Karena Kalau Terlalu Padat Juga Jelek Juga Nanti Hasilnya Baru Kita Masuk Acara Sungkemannya Lanjut Lagi Oke Nah Disini Ada Di Kalau Di Batam Ada Acara Namanya Tepung Tawar Nah Disini Kita Kasih lah Ikon-ikon Tepung Tawar Seperti Ini Baru Masuk Ke Prosesi Tepung Tawar Ini Pun Misalnya Yang Tepung Tawar Banyak Kita Ambil Aja Mana Yang Kira-kira Keluarga Inti Yang Melakukan Prosesi Ini Karena Kalau Mau Dimasukin Semua Pun Nanti Nggak Cukup Makanya Nanti Kalau Biasanya Kalau Paketan Ini Kita Ada Gandengannya Paketan Album Magnetic Jadi Kalau Sudah Dapat Album Ini Ada Gandengannya Paket Album Magnetic Itulah Nanti Buat Foto Foto Keluarga Foto Foto Yang Lainnya Jadi Kalau Untuk Kolas Ini Bagusnya Untuk Inti Inti Acaranya Nah Ini Karena Pengantin Cowoknya Ini Orang Sumatera Utara Orang Medan Ini Ada Acara Namanya Upah Upah Dan Ulos Ini Nengasih Kain Ulos Sama Ini Upah Upah Itu Persembahan Dari Keluarga Pengantin Memberikan Makanan Berupa Ini Kalau Di Medan Namanya Arsik Ikan Arsik Wah Ini Kambing Ini Saya Sengaja Ngasih Ekon Ngasih Foto Agak Gede Disini Ekon Dari Upah Itu Sendiri Nah Baru Nanti Ada Prosesi Penyerahan Kain Ulos Nah Dan Ucapan Terima Kasih Dari Kedua Pengantin Pengantin Dan Juga Disini Ada Ini Dari Orang Tuanya Dari Saudaranya Memberikan Nasehat Nah Ini Kalau Acara Kita Di Medan Ya Oke Nah Setelah Acara Adat Udah Selesai Udah Langsung Kita Masuk Ke Pose 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 Pengantin Nah Oke Ini Saya Buat Simple Aja Seperti Ini Oke Nah Masuk Lagi Pose Pengantin Kebetulan Ini Albumnya Akad Nikah Doang Jadi Fotonya Bisa Besar Besar Nih Bisa Lebih Banyak Masuk Foto Tapi Fotonya Gede Gede Biasanya Kalau Ini Paketannya Sudah Sama Resepsi Cuma Kalau Resepsi Mungkin Foto Close Up Seperti Ini Nggak Bisa Sebanyak Ini Oke Baru Jangan Lupa Foto Keluarga Foto Apa Foto Keluarganya Ini Nah Ini Orang Tua Pengantin Cewek Cowok Keluarga Keluarganya Minimal Ada Foto Keluarga Inti Di Album Ini Jangan Sampai Nggak Ada Juga Baru Sisa Sisanya Nanti Entah Saudaranya Entah Teman Temannya Itu Nanti Di Album Yang Magnetic Oke Lanjut Lagi Ini Masuk Pose Lagi Oke Sudah Ini Sudah Selesai Tinggal Pose 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 Tinggal Susunnya Simple Simple Aja Oke Sudah Ini Yang Selesai Oke Jadi Ini Kebetulan Acaranya Kak Nikah Aja Tapi Ada Dua Baju Setelah Kak Nikah Langsung Ada Acara Adat Kecil Kecilan Tadi Nah Baru Selesai Ini Kita Waktu Ini Bekerja Sekitar Empat Jaman Nah Nah Selesai Dah Terakhir Ini Wah Ini Ada Iklan Kita Disini Kalau Iklan Tulisan Nomor HP Disini Aja Jangan Di Dalam Dalam Album Ini Enggak Bagus Kalau Ditulis Misalnya Disini Ada Nomor HP Kita Segala Macam Kalau Menurut Saya Kurang Bagus Jadi Cukup Orang Sudah Paham Nanti Nengok Disini Kalau Kita Mau Promosi Sudah Disini Jadi Ini Simple Simple Aja Desain Album Oke Nah Oke Mungkin Cukup Sampai Disini Dulu Untuk Album Wedding Book Yang Biasa Kita Berikan Ke Pengantin Semoga Ada Manfaatnya Nah Nah Untuk Pengantin Ini Juga Kita Sudah Ada Vlognya Juga Jadi Kalau Teman Teman Penasaran Proses Foto Hasil Album Ini Proses Fotonya Gimana Bisa Juga Nonton Video Yang Ada Di link Di atas Sini Nah Di atas Sini Langsung Aja Nonton Disini Oke Mungkin Sampai Disini Dulu Untuk Video Kita Kali Ini Semoga Ada Manfaatnya Jadi Buat Teman Teman Yang Belum Pernah Menawarkan Album Seperti Ini Atau Belum Pernah Dapat Job Membuat Album Seperti Ini Mulai Sekarang Coba Dibuat Ditawarkan Ke Calon Pengantin Yang Mana Tahu Kalau Dia Sudah Kita Harus Punya Contoh Juga Jangan Nawarin Album Seperti Ini Tapi Kita Tidak Punya Contoh Kalau Saya Banyak Contoh Jadi Kalau Nawarin Ke Klien Sudah Saya Bawa Contoh Banyak Album Ada Tiga Contoh Jadi Orang Lihat Fisik Langsung Nengok Hasilnya Gimana Wah Ini Menarik Menurut Mereka Naiklah Paketan Tuh Naiklah Apa Untuk Dapat Kita Tawarkan Album Yang Seperti Ini Alhamdulillah Ya Sudah Banyak Album Seperti Ini Kita Berikan Oke Mungkin Sampai Disini Dulu Untuk Video Kita Kali Ini See you Next Time Tetap Stay Tune Di Dan Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Dan Jangan Lupa Share Sampai 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 Terima kasih.